Welcome back to my channel Kutubuk Hari ini hujan guys Hari ini pukul 6.13 Disini hujan Jadi kali ini Kita akan buat Cara membuat video pendek dari PowerPoint Jadi ini adalah salah satu request Muhammad Iksan yang ada di Kota Pinang Mohon maaf ya San Baru bisa terrealisasikan sekarang San Jadi langsung saja kita buat Kita ini mau buat video pendek Jadi kayak Tulisan Foto ataupun yang lain-lain Itu di slideshow Tapi ini nanti kita convert ke mp4 Jadi video Langsung saja kita mulai Pertama kita buka PowerPointnya dulu Kemudian kita pilih Blank Presentation saja Kemudian pilih Insert Kemudian foto album New photo album Kemudian cari Gambar apa atau foto apa yang mau dimasukkan ke PowerPointnya dulu Nanti foto-foto itulah nanti yang di slideshow Di sini kita cari dulu Kita cari dulu fotonya Insert Oke fotonya sudah masuk ke picture in album Kemudian temenya itu pilih aja Itu default Ini default tem-tem default dari PowerPoint Ada Facet Ada Integral Eonboard Boardroom Tinggal pilih saja Bebas Ini nanti tem ini Jadi Background Colournya Saya pilih Organic saja Kemudian Sudah semua Sudah di setting Kemudian create Nah Puto-putonya Sudah Masuk Semua ini Ke PowerPoint Coba kita F5 ya Kita F5 dulu Biar dia jalan Nah ini Kita gantinya Itu Pakai Tombol Karena kita mau buat Transition Transition Itu Peralihan Jadi Peralihan Antara Foto 1 Ke foto Berikutnya Di sini Ada Banyak Ini Transition Misalnya Cut Itu Cara gantinya Misalnya Kita Pilih Cut Cut itu Gantinya Seperti itu Tadi Kalau Fet itu Seperti ini Kalau Post itu Begitu Cara gantinya Kalau Wipe itu Seperti itu Split Seperti itu Reveal Seperti itu Random Bars Seperti itu Jadi Dengan Transition Sini Kita Bisa Pilih Berbagai macam Cara Foto itu Tadi Tadi sudah Apply All Apply to All Coba kita Tekan F5 Jalankan Nah Lihat Gantinya Seperti ini Oke Kita Coba Lagi Tadi Transition Kemudian Durasinya itu Durasinya itu Kita pilih Ini Ini Durasi Untuk Spesifis Spesifis The length Of The transition Artinya Ini Tentukan Durasinya Berapa lama Untuk Pergantian Fotonya Misal Kita Buat Ini Dalam Satuan Detik Tiga detik Misalnya kita Buat Tiga detik Ini 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 adalah Settingan Next Slide Jadi Dalam Waktu Berapa Detik Ataupun Biasanya Detik Dalam Waktu Berapa Detik Dia Slide Itu Akan Berganti Kita Check List Kemudian Kita Buat Disini Tiga Detik Juga Coba Oke Jangan Lupa Apply To All Artinya Kita Setting Semua Durasinya Tiga Detik Tiga Detik Ke Semua Foto Ini Kita Coba Jalankan Udah Apply To All Apa Belum Ya Kemudian Kita Jalankan F5 Tunggu Tunggu 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oke Itu Sudah Sesuai Jadi Setiap Foto Ini Kita Bisa Pilih Transisinya Itu Transision Transision Itu Peralihan Kita Kita Bisa Pilih Peralian Antara Gambar 1 Dan Gambar 2 Itu Seperti Apa Misal Foto Pertama Cara Penampilannya Seperti Ini Kemudian Yang Kedua Transisinya Seperti Ini Yang Ketiga Transisinya Seperti Ini Ada Banyak Transisinya Guys Yang Keempat Transisinya Kita Pilih Lagi Seperti Ini Yang Kelima Transisinya Kita Pilih Yang Ini Orbit Oke Coba Kita Sampai 5 Aja Coba Kita Jalankan Dulu Jadi Setiap Gambar Itu Peralihannya Itu Atau Transisinya Itu Berganti Ganti Dia Modelnya Nah Ganti Gambar 1 Kedua Ganti 3 Kempat Ganti Seperti Ini Nah Ganti Nah Ganti Jadi Itu Transisinya Ini Ada Banyak Gambar Kita Boleh Pilih Ganti Ganti Setiap Gambarnya Itu Kita Pilih Berganti Ganti Kita Pilih Oke Jadi Settingnya Itu Ada Di Transisinya Durasi Itu Untuk Lama Transisi Kemudian After Itu Untuk Ke Next Slide Berarti Idealnya Itu 3 detik 3 detik Dia Guys 3 detik Oke Kita Jalankan Dulu Sampai Habis Tekan F5 Kita Jalankan Fotonya Sampai Habis Seperti Apa Kita Tekan F5 Foto Pertama 3 detik Ke Foto Kedua 3 detik Juga Gantinya Seperti Itu Foto Ketiga Seperti Itu Foto Keempat Seperti Itu Foto Kelima Seperti Itu Pengantian Ya Foto Kenam Seperti Itu Oke Dan Seterusnya Begitulah Cara Settingnya Dari Transisian Jangan Lupa Nah Setelah Itu Setelah Fotonya Sudah Kita Setting Berganti Ganti Dengan Metode Transision Yang Bermacam Macam Kali Ini Kita Akan Buat Back Sound Jadi Ketika Album Main Jalan Ada Back Sound Lagu Latar Belakang Lagunya Oke Kita Masukkan Lagunya Ini Kan No Sound Kita Coba Masukkan Ini Default Ya Ini Ada Applause Aura Bomb Brace Camera Case Register Itu Adalah Default Default Bawaan Default Itu Bawaan Bawaan Dari Si PowerPoint Sendiri Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Lagu Kita Boleh Kita Coba Other Song Nah Disini Saya Coba Gunakan Lagu Oh Mohon Maaf Guys Ini Dia Hanya Tipe Wave Yang Bisa Dimasukkan Kalau Tidak Wave Gak Bisa Kita Contoh Ini All Files Sebenarnya Di Folder Musik Ini Ada Banyak Lagu Tapi Yang Syarat Untuk Background Sound Itu Tipe File Itu Wave Bukan MP3 Ini Kita Coba MP3 Ini MP3 Kita Coba Masukkan Itu Nolak Nih PowerPoint Can Play The Audio File Make Sure That This Is A Wave Audio File Artinya Yakinkan Dan Anda Yakinkan Bahwasannya Yang Dimasukkan Itu File TV Itu Wave Bukan Yang Lain Nah Cara Untuk Convert Kita Bisa Convert Online Artinya Kita Harus Convert Online Kita Convert Dulu Lagu MP3 Kita Ke Wave Coba Cari Kita Convert Dulu Lagu Peter Band Tadi Ada Banyak Pilihan Nah Kita Pilihan Ini Kita Pilih File MP3 Misalnya Noah Separuh Aku Aja Oke Ini Kita Mau Convert Dulu Filenya Menjadi Wave Dari MP3 Ke Wave Kita Pilih Format Nya Itu Wave Nah Ini Oke Oke Udah Jadi Tapi Lebih Besar Itu Dari MP3 Nya Itu 5 Atau 4 Mega Itu Jadi Kalau Sudah Di Convert Convert Ke Wave Menjadi 45 MB Kita Download Oke Kita Save Perlu diingat Guys Untuk membuat Video pendek Ini Tidak Harus Foto Kita Kata-kata Kayak Presentasi Kayak Kita Buat Presentasi Nah Itu Bisa Kita Videokan Disini Kita Convert Dulu Karena File Yang Syarat File Yang Bisa Jadi Background Sound Itu Wave File TV Wave Oke Sudah Mau Selesai 97% Oke Open Folder Sudah 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 Kita Tidak Tipe nya Kita Tipe File Yaitu Oke Sudah Wave Ini Tadi Spot Aku BMA Atau MP3 Ini Berubah Jadi Wave Langsung Kita Masuk Ke PowerPoint Nya Lagi Oke Kemudian Kita Ke Transitions Kemudian Pilih Sound Nah Sudah Muncul Ini Langsung Kita Masukkan Kita Coba Jalankan Kita Coba Putar Ya Guys Terim hai 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 oke seperti itu jadi kita kalau lagunya misalnya 7 menit kita sesuaikan biar aja ini transisinya kemudian Oh pergerakan slide-nya berapa detik gitu jangan lupa di play all jadi setiap udah setting disini 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 itu di play all bad biar dia lengket ke semua gambar gambarnya ini album sisnya Noah play apply to all play to all ya kemudian kita pastikan lagi jalankan lagi F5 ini berarti udah mantap ini udah mantap Oh sorry itu dia kalau setiap 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 ganti slide dia lagunya ganti-ganti ke kanan untuk biar dia jalan terus settingan ke seperti ini Hai nah ini pilihannya loop until next sound Oke kita jalankan lagi umatnya belum berubah coba kita cek lagi Hai atau sebentar-sebentar karena di play diop 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 seperti itu dia seharusnya nggak mesti sih Hai coba kita tes lagi masih berubah berarti tadi karena settingan apply to all seharusnya nggak mesti kita batalin dulu no sound dulu play to all dulu udah baru kita setting ulang lagi background sound backgroundnya pilih separuh aku udah nggak nggak usah di apply to all Coba langsung kita mainkan nah sudah berhasil oke sudah berhasil jadi sudah berhasil ya sudah lengkap ya sudah lengkap kemudian kita simpan filenya komputer desktop saja itu disini kita pilih dia agar jadi video video itu kan formatnya MP4 jadi kita simpan dia dengan format MP4 video Oke namanya kita buat video pendek dari powerpoint di desktop kita letakkan Oke sudah jadi kita mainkan videonya nah ini dia dia ikonnya sudah ikon video kita coba jalankan videonya Oh sorry sorry belum 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 ternyata masih sedang metah penimpanan nah ini 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 hilang di jalan sampai di habis ini habis ini artinya creating video-video pendek artinya sudah membuat video dengan judul video pendek.mp4 ditunggu guys Hai ditunggu dulu sampai dia selesai baru tadi tuh bisa kita mainkan videonya perlu diingat oh enggak harus video jadi setiap apapun yang kita presentasikan itu bisa dibuat dibuat ke fit dirubah ke video artinya kita bisa buat video dengan presentasi kita presentasi kita bisa dijadikan video Hai jadi eh enggak mesti pakai tools yang lain-lain buat videonya dengan PowerPoint pun kita bisa buat video oke ditunggu dulu mainnya itu di transition saja untuk ini ya untuk slide slide slow slide show semua settingan ada di sini semuanya oke tinggal sedikit lagi oke sudah selesai kita coba cek nah sudah muncul ya nih kita properties dulu ada 55 MB jadinya size-nya kita mainkan ya sudah bisa guys oh ini suaranya nggak ada mungkin kita nggak apply tadi ya udah kita setting apa belum suaranya tadi sebentar betul lah ya bimu 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 Disini ada suaranya Coba kita simpan sekali lagi Apa karena belum Tapi sudah komplit Coba kita simpan sekali lagi File Save as Sebentar kita periksa dulu Soalnya sudah ada Kemudian File Save as Computer Desktop Kita buat foto album saja Kuat Video Video So 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 Hai apa karena ini ya karena Oh lagunya lagunya itu lebih panjang dari video lagi dari slideshownya Hai cipta-cipta kita buat ini lama-lama dulu saya sudah Oke kita periksa dulu ini transisiannya itu advance line kita panjangin dari dari 13-14 kita panjangin 13-14-15 coba kita panjangin dia ke ke 20-20-20 oke kita jalankan F5 kita cek satu menit satu menit kelamaan tiga detik aja F5 F5 ini cocok kita simpan save as kita simpan ke desktop namanya nama file-nya satu aja kita simpan ke MPG video oke kita coba save kalau mudahan bisa hai 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 sedang menyimpannya sedang creating video dengan nama video 1.mp4 atau sebenarnya tanpa harus disimpan ke MP4 pun sudah jalan itu background sound sound backgroundnya tapi mudah-mudahan ini jalan ya kalaupun nggak jalan ya manual aja manual artinya resultasinya itu ya di PPTnya nggak usah dirubah ke MP4 nggak usah dirubah ke MP4 mudah-mudahan berjalan dengan sempurna harusnya sih berhasil oke sudah mau selesai atau bisa kita simpan ke atau bisa kita simpan ke tapi tunggu 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 selesai dulu guys tunggu selesai dulu aja ini videonya ini terima kasih hai 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 aduh ngeblame ini seperti ini hai 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 waduh ngeblame ini seperti ini hai hai kebaiknya mesin 0, berarti belum sempurna tapi gak jalan, kita ulangin aja dulu oke, kita ulangin sebenarnya kita simpan kita simpan ke file type file tp nya file tp nya Windows Media Video, coba Windows Media Video kita simpan VMV sorry bukan F tapi V VMV VMV ini bisa juga di upload ke YouTube tapi VMV ini gede ini sepertinya nih aduh ini gede guys, kita baterain aja kita baterain aja, itu gede itu itu bisa jadi ratusan Mega nanti kalau jadi dia kita coba lagi ke MP4 aja bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke, mudah-mudahan bisa sepertinya gak enggak 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 boleh diganggu ini tadi kan kita ada buka-buka disini tadi kan enggak boleh diganggu nih biar jalan terus ini kalau enggak dia nanti merajuk enggak mau jalan ini tahap tahap apa nya ya convert nya ini makan waktu sekitar 5 menit kalau enggak salah nih 645 645 kita tunggu aja berapa menit dia makan waktu ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati